Selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 8 Bahasa Inggris halaman 18. Nah, ini dia. Ini adalah halaman 18 ini adalah halaman terakhir dari bab 1. Jadi, di sini dia katakan kita akan membuat jurnal. Jadi, ini artinya di jurnal kita masing-masing kita akan menuliskan refleksi atau mungkin apa ya, refleksi kesan-kesan atau misalnya ya, kita lihat apa tugasnya. Misalnya, apa yang kita pelajari apa yang kita sukai dan apa yang kita tidak sukai dan apa saran yang untuk ke depannya untuk perbaikan. Nah, ini dia. Itu yang disebut dengan refleksi. Nah, ini kita akan menuliskan refleksi kita dalam proses pembelajaran. kita akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, ini jurnal. Jurnalnya ya. Nah, ini dikatakan saya baru saja mempelajari Nah, apa pelajarannya. Nah, kita lihat pelajarannya ke atas. Apa pelajarannya. Ya. Yang berikutnya silakan kamu tuliskan apa saja pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari dalam bab 1 ini. Nah, ini lagi. Aktivitas yang paling saya sukai adalah Nah, kamu sebutkan aktivitas-aktivitas di dalam kelas yang telah kamu laksanakan bersama guru dan teman-teman. Nah, aktivitas yang sangat susah adalah Nah, apa saja aktivitas aktivitas kamu atau kegiatan pembelajaran yang paling susah. Apa yang saya harus lakukan untuk menjadi lebih baik adalah Nah, itu dia. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan di masa mendatang agar seandainya ada kan ada ini yang paling susah tidak menjadi susah lagi. Nah, itu dia. Refleksi atau sebuah jurnal dari bab 1. Nah, sekarang kita masuk ke kelas eh, bukan kelas juga bab 2. Kita bisa melakukannya dan kita akan melakukannya itu judul bab 2. Nah, ini dia. Apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan mempelajari menyatakan bahwa kita bisa melakukan sesuatu dan menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Jadi menyatakan bisa kita menyatakan maaf menyatakan bahwa kita bisa dan menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Nah, lanjut. Nah, ini petunjuknya kita akan bermain peran sebagai pelajar pada percakapan untuk menyampaikan apa yang mereka bisa lakukan atau tidak bisa lakukan atau apa yang bisa atau apa yang akan dan tidak akan mereka lakukan. Ya, itu artinya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara sesama guru kita membaca percakapan-percakapan. Percakapan apa? Nah, ini dia. Ini ada berapa buah percakapan. Kita dengarkan sampai nomor lima ya. Ya, nomor lima. Percakapan nomor lima buah. Kita dengarkan dengan hati-hati dengan seksama ya. Nah, kedua, kita akan mengulangi percakapan tersebut setelah guru kalimat per kalimat. Kemudian, di dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara. Maksud peran pembicara ini adalah seperti ini. Kita akan dibuat berpasang-pasangan oleh guru. Ya, ada yang sebagai Benny, ada, ini si Benny ya, ada sebagai temannya si Benny. Nah, Benny, bisakah kamu menulis pesan atau sesuatu dalam bahasa Inggris? Saya pikir tidak, tetapi saya akan mencoba. Nah, itu percakapan yang pertama. Nah, ini percakapan kedua, yaitu antara Siti dengan temannya. Nah, Siti, saya pikir kamu bisa bertanya kepada saya dalam bahasa Inggris. Ya, saya tidak yakin, tetapi saya akan mencoba. Saya akan mencoba. Ya, itu percakapan nomor dua. bisakah kamu bernyanyi sebuah nyanyian bahasa Inggris pada ulang tahun Bunani? Nah, saya tahu kamu bisa. Dan jawabannya, baik, saya bisa. Tetapi, kenapa kamu tidak? Kamu juga, nah, kamu juga itu arti, itu ini artinya juga ya, kamu juga bisa menyanyi, bukan? Nah, artinya, kamu juga bisa bernyanyi, bukan? itu jawaban dari yang perempuan. Nah, lanjut, percakapan nomor empat, Lina, maaf, saya tidak bisa datang tepat waktu, ya, on time ini artinya adalah tepat waktu pada pertemuan atau pada rapat kita. Nah, jawaban si Lina, tidak, kamu tidak bisa? Saya tahu kamu bisa. kamu harus, kamu tidak boleh melakukannya. Kamu, ini tekanannya ya, nampak si Lina ini marah dari matanya ini, nampak. Kamu tidak bisa? saya tahu kamu bisa. Kamu tidak boleh melakukannya. Apa yang harus tidak boleh dilakukan? Terlambat, ya, terlambat. Dia tidak boleh terlambat. Siti, bisakah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan untuk saya? Ya, please ini artinya pernyataan sopan, ya. Jadi, kalau minta sesuatu, kamu harus sopan. Siti, bisakah? Nah, ini, kah itulah arti please. Bisakah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan untuk saya? Jadi, dia ini ada meminjamkan buku di perpustakaan dan dia meminta Siti untuk mengembalikannya. Tentu saja saya bisa dan seakan saya lakukan. Seakan saya lakukan. saya lakukan. Ya, nah, itulah percakapan, awal percakapan kita untuk bab 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa.